Hai assalamualaikum semuanya hari ini saya bikin roti tanpa raki tanpa oven tanpa mixer dan juga tanpa telur pokoknya ini roti yang paling simple tidak pakai lama nunggu profingnya saya potong dulu ini masih pewanas banget saya potong menjadi beberapa bagian disajikan dengan secangkir kopi karena masih panas saya hanya akan menunjukkan gimana isiannya isiannya adalah ubi umu yang saya haluskan lalu dicampur dengan kental manis saya bubui mozzarella kita letakkan saja dulu karena masih panas kita akan lanjut gimana caranya dan apa saja bahannya ikuti videonya hingga selesai Hai menurut saya ini roti powaling mudah banget tidak butuh skill pemula puasti bisa sebelum kita lanjut bagi yang baru hadir jangan lupa dukungannya dengan tekan tombol like dulu dan juga subscribe nya terima kasih ini ada ubi ungu yang sudah saya potong-potong dan saya kupas kulitnya kurang kurang lebih 300 gram ini akan saya rebus sambil menunggu direbus saya akan bikin isiannya dulu ada tepung 150 gram ada baking powder kurang lebih 3.4 sendok teh lalu ada karam sedikit gula dan juga susu kurang lebih 80 ml hingga 90 ml tuang bertahap biar tidak kelembekan ini saya tadi kelembekan saya tambahkan sedikit minyak goreng setengah sendok teh saya aduk kembali hingga kalis ini belum kalis saya menambahkan lagi satu sendok makan tepung terigu nanti resep lengkap ada di kolom deskripsi saya coba menguleni lagi nah ini sudah selesai saya istirahatkan dulu kurang lebih 30 menit agar istirahat dulu tepungnya sambil menunggu tepung istirahat ini ubinya sudah mateng selagi masih panas saya akan menghaluskannya dengan garbus seperti ini mudah kalau masih panas lem lunak banget kalau sudah dingin sudah repot saat dihaluskan setelah halus saya akan menambahkan susu kental manis kurang lebih 5 sendok makan ini masih baru keluar dari kolkas jadi kurang cair agak sedikit membeku lanjut aduk-aduk kembali biar rata susu kentalnya setelah selesai saya akan menambahkan garam setengah 5 sendok teh aduk rata lagi dan saya akan memanaskan di teflon biar apa tujuannya biar tidak cepat basi masukkan gula kurang lebih 4 sendok makan atau 50 gram dengan satu sendok makan margarin tambahkan 3 sendok makan air lalu aduk kembali hingga larut gulanya dan berbuih jadi ini bisa awet feeling ubi-ungunya kalau diproses seperti ini tidak cepat basi kalau sudah berbuih seperti ini saya akan menambahkan perasa taruh ini opsional kalau pun tidak ada perasa taruh tidak masalah boleh diskip tapi enak banget kalau ada perasa taruhnya jadi tidak berasa ubi aduk rata dan masukkan ubi ungu yang sudah dihaluskan tadi aduk-aduk hingga tercampur pelarutan gula dan juga ubinya jangan lupa apinya cenderung kecil setelah menyusut matikan api dan sisihkan sejenak kita lihat adonan kulitnya ini sudah istirahat setengah jam dan sudah lentur tentunya saya akan ambil dan akan saya rolling saya haluskan dulu permukaannya tidak perlu terlalu kalis banget karena ini bukan sejenis roti tapi ini sejenis kulit tortilla atau roti paratah jangan lupa taburi tepung biar tidak lengket dan saya lasi plastik biar tidak lengket juga lalu pipihkan adonan hingga tipis tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal kira-kira sudah mencapai diameter dua puluhan kurang lebih saya akan memastikan bahwa bawahnya tidak lengket saat saya taburi tepung di permukaan bawahnya lalu saya ulang kembali jadi biar nanti tidak lengket saat membungkus isian ambil secukupnya feeling ubi yang sudah dimasak tadi sudah suhu ruang tidak panas lagi lalu timpa dengan mozarella ini mozarellanya secukupnya atau lebih banyak juga lebih enak lebih melted ini saya tidak menimbangnya hanya kira-kira saja kurang lebih 30 gram lalu tutup ambil pinggiran roti atau pinggiran kulitnya dan jubit-jubit biar menyatu jadi satu jangan lupa dikunci yang rapet biar tidak tidak robek saat di rolling lagi ini sudah rapet saya akan merolingnya lagi atau memibihkannya kembali pelan-pelan biar tidak robek lapisan kulitnya sudah selesai ini bisa langsung dibakar di teflon atau digoreng di wajan teflon saya olesi sedikit margarin jangan lupa dengan api paling kecil tutup beberapa menit 2 hingga 3 menit setelah 2-3 menit saya akan balik sisinya Masya Allah cantik banget tutup kembali dan jangan lupa dioles dulu sebelum ditutup dengan sedikit margarin saya pakai 1 sendok teh tidak habis ini biar tetap lembat nah ini setelah matang saya angkat dan langsung dipotong-potong potong-potong sesuai selera atau ini saya potong-potong jadi beberapa bagian lalu itu kelihatan kejunya melted yang bagian tengah karena saya taruh di tengah-tengah keju mozzarella nya jadi yang bagian tengah yang penuh dengan mozzarella masya Allah masya Allah roti isi ubi atau potato cheese bread potato sweet cheese bread bahasa kerennya bisa segera disajikan dan bismillahirrohmanirrohim kita ambil dan kita icip satu potongan bismillahirrohmanirrohim masya Allah ini bikin anak-anak jadi suka ubi kalau dibikin roti seperti ini karena isiannya kerwini banget dan tidak berasa ubi selamat mencoba potato sweet bread ala saya selamat mencoba sekali lagi terima kasih yang sudah hadir semoga bermanfaat akhiron wassalamualaikum